Intro Halo Sobat Akuntans, kembali lagi bersama Self-Focus, Selasa Fokus Akuntansi. Kali ini kita akan bahas tentang piutang. Piutang. Piutang adalah klien perusahaan pada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lalu. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan biasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersakutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual-beli. Ciri-ciri piutang. Yang pertama adanya nilai jatuh tempo, yang kedua adanya tanggal jatuh tempo. Umumnya penjual menggunakan dua jenis pengurangan umur, yaitu bulan dan hari. Jika berumur bulanan, maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut. Hanya saja berbeda bulan. Apabila berumur harian, maka wajib dilakukan berhidungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara parti. Selanjutnya terdapat bunga yang berlaku. Selanjutnya ada jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang usaha atau upcon sepulbop. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian pedik dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau biasa. Piutang ini biasanya diberkirakan akan tertagi dalam waktu 30-60 hari. Yang kedua ada weseltagi atau not receivable. Weseltagi adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Weseltagi biasanya memiliki waktu tagi antara 60-60 hari atau lebih lama, serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Weseltagi dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasanya disebut dengan piutang dagang atau trade account. Yang ketiga ada piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain mencapuk selain piutang dagang. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang buka karyawan, dan restitusi pajak. Ada penggolongan piutang. Yang pertama ada piutang lancar, yaitu piutang yang tertagihnya sesuai dengan perjanjian di awal. Kedua ada piutang tidak lancar, yaitu piutang yang tertagihnya melebihi dari waktu yang sudah disepakati di awal, sehingga pihak penjual dirugikan atas kejadian tersebut. Yang ketiga ada piutang yang dihapuskan, yaitu piutang yang sudah tidak bisa ditagih-hagi karena alasan pembeli atau konsumen mengalami kerugian atau bangkut. Yang keempat ada piutang dicadangkan, yaitu piutang yang sudah disisikan dari awal untuk menghindarkan dari piutang tidak tertagih. Selanjutnya, cara mengatasi piutang tidak tertagih untuk mengurangi risiko piutang yang tak tertagih. Maka perusahaan bisa melakukan beberapa cara di bawah ini. Lakukan fall-up, lagi lebih agresif, berikan denda keterlambatan, terapkan kebijakan limit kredit, break-list konsumen yang menudah pembayaran. Sekian dan terima kasih. Semoga materi self-focus minggu ini bermanfaat dan menambah imu kalian. Sampai ketemu di self-focus selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.